Kembali ke PSBB Total Kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dunia Penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Total di DKI Jakarta mulai Senin 14 September memang keniscayaan Inilah rem yang dibutuhkan ketika penambahan kasus sudah ibarat kereta cepat Jakarta kembali kebijakan PSBB Total karena 5 kali PSBB Transisi tidak efektif Pertimbangan kebijakan itu sangat rasional yaitu didasari pada angka kematian, angka keterisian, tempat tidur di ruang isolasi dan keterisian tempat tidur di ruang ICU Pada 6 September DKI mencetak rekor kedua penambahan kasus COVID-19 yakni 1.176 kasus Rekor tertinggi pertama baru terjadi 3 hari sebelumnya yakni dengan penambahan 1.359 kasus Kita semua harus cemas, bahkan ngeri dengan hal itu sebab penambahan kasus yang menggila itulah yang lalu membuat kapasitas rumah sakit mencapai 90% yang artinya berbahaya sekali Kapasitas itu membawa rumah sakit dan sumber dayanya mendekati kolaps Hasilnya bukan saja semakin banyak korban tenaga kesehatan tetapi otomatis juga semakin banyak pasien tidak tertangani Jika sudah begitu, si sakit hanya diserahkan kepada hukum alam Namun tidak sesederhana bahwa yang kuat yang bertahan sebab pada prosesnya Ia juga bisa menjadi penyebar virus Segala skenario buruk itulah yang seserius mungkin harus kita hindari Namun, kita di sini tentunya bukan hanya Jakarta Ibarat kereta cepat tadi, laju perekonomian dan sosial selama ini memang Jakarta di kepala gerbong dan daerah-daerah penyangga sebagai gerbong penyokongnya Pada 2017 saja, jumlah pekerja asal Bode Tabek di Jakarta mencapai 4,4 juta jiwa Dengan begitu, rem PSBB jelas tidak efektif jika hanya dijalankan oleh Jakarta Seperti dijelaskan para ahli epidemiologi PSBB di hanya satu daerah bisa menyebabkan efek pingpong Saat PSBB berakhir, kasus penularan bisa tinggi lagi karena efek dari laju kasus di daerah yang tidak menerapkan pembatasan sosial Sebab itulah, kita mendorong kepala-kepala daerah penyangga untuk membuat kebijakan yang menyesuaikan dengan PSBB DKI Jakarta Dan tentunya juga dimulai Senin nanti Soal penamaan kebijakan tersebut tentulah sama sekali bukan soal Yang terpenting ialah membatasi pergerakan masyarakat secara nyata di lapangan Imbauan penggunaan masker harus diakui tidak lagi banyak menolong ketika pergerakan sudah tinggi hingga jaga jarak pun mustahil diterapkan Namun, tidak hanya kepala daerah penyangga, pemerintah pusat juga patut bersinergi dengan kebijakan Gubernur DKI Pemerintah pusat tidak semestinya membuat pernyataan yang justru melemahkan kebijakan PSBB itu dan menciptakan kebingungan di masyarakat Patut dikritisi kebijakan pusat yang tetap menginginkan sebagian besar kegiatan perkantoran akan berlangsung melalui kebijakan Flexible Working Hours Pernyataan itu jelas-jelas menjadi celah pelemahan PSBB karena dapat ditafsirkan beragam oleh para pemilik perusahaan Pemerintah mesti menyadari pernyataan dan sikap seperti itulah yang lebih membahayakan ketimbang pelanggaran-pelanggaran rakyat Pernyataan seperti itu pula yang membuat usaha penegakan sanksi di lapangan seperti macan ompong Tidak akan berhasil segala upaya penertiban di lapangan ketika para pemilik usaha justru terus diberi fleksibilitas operasional Pada akhirnya kebijakan fleksibel macam inilah yang membuat rakyat harus berjibaku berdesakan di perjalanan PSBB total yang menerapkan secara konsisten kebijakan bekerja dari rumah beribadah di rumah dan belajar dari rumah patut didukung Tujuannya agar pengendalian kegiatan sosial ataupun usaha tidak menyebabkan penularan Harus tegas dikatakan bahwa PSBB total menempatkan keselamatan nyawa manusia di atas segalanya Pengerapan PSBB transisi yang ditandai dengan relaksasi di segala bidang ternyata hanya membawa masalah Jauh lebih masalah lagi jika tidak ada sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton